Pemirsa ratusan prajurit tentara nasional Indonesia yang tergabung dalam Satgas Maritim Task Force 28L 2019 KRI Sultan Hasanuddin 366 tiba di tanah air pada Senin kemarin. Para prajurit Satgas Maritim Task Force telah menjalankan tugas selama kurang lebih 16 bulan di Libanon. Ratusan prajurit tentara nasional Indonesia yang tergabung dalam Satgas Maritim Task Force 28L 2019 KRI Sultan Hasanuddin 366 tiba di tanah air Senin 17 Mei 2021. Kapal perang TNI Akatan Laut yang membawa prajurit TNI yang mengemban misi perdamaian dunia PBB Unifil itu telah usai menjalankan tugas selama kurang lebih 16 bulan di Libanon. Kapal perang dari jajaran Satuan Kapal Esorca Kuarmada II itu merapat di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil Jakarta Utara Senin 17 Mei. Setibanya di Dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk, Komandan Satgas Maritim Task Force bersama seluruh personil Satgas Maritim Task Force TNI 28L itu langsung sujud syukur sebagai ungkupan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan yang diberikan selama kurang lebih 16 bulan melaksanakan misi perdamaian PBB di Libanon. Maupun saat penyeberangan lintas laut selama 30 hari berlayar dari Libanon menuju Indonesia. Kedatangan prajurit TNI yang mengemban misi perdamaian dunia bersama PBB itu langsung disambut oleh Komandan PMPP TNI Majen Victor Simatupang. Majen TNI Victor langsung memberikan kalung bunga selamat datang kepada Komandan Satgas Maritim Task Force Unifil 28L, Letko Laut Lutfi. Sebagai duta bangsa dengan menempatkan posisi salah satunya sebagai pasukan perdamaian yang dihormati dan disegani. Dan mereka juga berhasil meraih medali dari UNPB, dari Lebanon Anforsis, dari Germany Medal, kemudian dari Italian Medal, kemudian dari Tanzania Medal, itu Belgium Medal, sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya mau ucapkan rasa syukur saya kepada seluruh bangsa Indonesia yang turut mendoakan, tidak mudah mengumpulkan tugas-tugas itu. Terima kasih telah menonton!